Intro Selamat pagi sahabat GKPS TV Indikasi Tuhan Kita berjumpa lagi dalam renungan harian GKPS TV Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa Ya Tuhan Allah Bapak yang baik, kami bersyukur untuk berkat-Mu Kami dapat berjumpa kembali di pagi ini untuk mendengarkan firman-Mu Ya Tuhan, biarlah Engkau membuka hati pikiran kami Sehingga kami bisa menerima dan mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Sahabat GKPS TV Indikasi Tuhan Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kitab Masmur Pasal 33 Ayat yang keempat Yang berkata Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan Jemaat dan dikasih Tuhan ada sebuah lagu nyanyian rohani dari Kidung Ceria atau KC nomor 140 Bunyinya seperti ini Firman-Mu berita bagi kakiku Dan sebagai suluh pada jalanku Firman Tuhan, firman Tuhan Menerangi jalanku Firman Tuhan Firman Tuhan Berita hidupku Sahabat GKPS TV Indikasi Tuhan Dari lagu itu kita bisa mendapatkan makna Bahwa firman Tuhan itu begitu pentingnya dalam hidup kita Firman Tuhan itu menjadi hal yang sangat-sangat utama dalam hidup kita Kenapa demikian? Karena firman Tuhan itu ternyata mengandung kebenaran Firman Tuhan itu adalah benar Dan kita bisa melakukannya dalam hidup kita setiap saat Kebiasaan belum tentu benar Karena apa yang benar belum tentu dibiasakan Kenapa bisa kita katakan demikian? Karena kita bisa melihat pada situasi hidup kita sehari-hari saja Kita bangun pagi saja Tentu semuanya punya hal-hal yang dibiasakan Dan ketika kita bangun pagi semua berharap pada Apa yang akan terjadi seharian itu akan sesuai dengan rencananya Setiap orang akan mengharapkan bahwa hari ini hidupnya itu berjalan dengan lancar Apapun yang direncanakan itu bisa berjalan dengan sukses Dan apapun yang diharapkan itu bisa terjadi dengan perfect, sempurna Itu harapan semua orang Tapi ternyata pada faktanya, pada kenyataannya Banyak hal yang terjadi, banyak hal yang kita lakukan itu Tidak sesuai atau tidak benar Sesuai dengan firman Tuhan Banyak orang yang mengandalkan diri sendiri Banyak orang yang masih melakukan apa yang dia anggap itu benar Menurut pribadinya Bukan sesuai dengan firman Tuhan Sehingga apa yang terjadi pada kenyataannya itu Sering tidak sesuai Menyimpang dari apa yang sudah direncanakan Banyak hal yang membuat pikiran kita itu bercabang Terbagi-bagi Membuat kita tidak fokus pada apa yang kita rencanakan Sehingga apa yang kita lakukan itu tidak benar Sesuai dengan apa yang kita lakukan Dan kita pikirkan Nah, jemaat dikasih Tuhan Kita diingatkan kembali dari firman Tuhan ini Bahwa kita adalah anak-anak Allah Status kita sebagai anak-anak Allah itu Tentunya harus tercemin melalui apa yang kita lakukan Aktifitas kita, pekerjaan kita Apa yang kita lakukan dalam satu hari ini Nah, oleh karena itu Ketika kita melakukan hal-hal yang menyimpang dari firman Tuhan Ketika kita terbagi-bagi dalam pikiran kita Dan kita tidak fokus pada firman Tuhan itu Maka kita akan melakukan hal-hal yang salah Dan kita mulai ragu Apakah ada tempat di hati kita Untuk menaruh percaya atau beriman kepada Tuhan Apakah kita masih ada tempat dalam hati kita Untuk boleh, setia, melakukan firman Tuhan Melalui rendungan kita pada hari ini Kita diingatkan bahwa Ada satu hal yang bisa kita pegang Ada satu hal yang bisa tetap kita yakini Dan kita percaya dalam hidup kita ini Yaitu firman Tuhan Karena firman Tuhanlah yang benar Firman Tuhan itu sangat penting bagi kita Dan itu menjadi pegangan bagi kita Firman Tuhan berkata tadi Dalam Masmur 33 ayat yang keempat Sebab firman Tuhan itu benar Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan Semua perkataan Tuhan dapat dipercaya Semua ketetapan Tuhan, keputusan Tuhan Hikmat dari Tuhan, bahkan semua pengajaran dari Tuhan itu Dapat kita percaya Karena Tuhan itu setia dalam segala perbuatannya Apa yang dia janjikan itu Tuhan akan berikan sesuai dengan Waktunya Tuhan Nah oleh karena itu Marilah kita yakin dan percaya Apakah benar kita itu setia pada firman Tuhan Dan sudahkah kita betul-betul Membiasakan hal-hal yang benar Sesuai dengan firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Amin Marilah kita berdoa Kami bersyukur ya Tuhan Buat firmanmu yang boleh kami renungkan pada pagi ini Biarlah Tuhan rohmu yang kudus Menguasai hati pikiran kami Supaya kami boleh bergerak dalam hari ini Melakukan kegiatan kami Aktifitas kami ini menunjukkan bahwa kami adalah Anak-anak Tuhan Anak-anak terang Sesuai firman Tuhan Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan Yesus kami berdoa Baipan orang rohahu Manjung pakon hang Tuhan Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan Yesus kami berdoa Koppak ék Baik ... elev Bersesyon Bersenyum Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.